Setelah sesumbar akan menyerang Rafah, militer Israel kini justru membubarkan unit cadangannya. Padahal pasukan dari unit tempur tersebut sebelumnya ditugaskan untuk menyerang Rafah yang menampung lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina. Dilansir dari tribunews.com pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, hal itu dibeberkan oleh media Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa sejumlah tentara dari divisi cadangan telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dilakukan di tengah niatan Israel untuk menginvasi Rafah dalam waktu dekat. Namun pembubaran unit cadangan itu rupanya bukan karena Zionis takut dengan pasukan perlawanan. Sebab pembubaran itu dilakukan setelah Jenderal Israel mengumumkan rencananya untuk menyerang Front Utara dan menargetkan Hisbuloh di Lebanon. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Umum Israel Letnan Jenderal Herzi Halefi. Oleh karena itu, kini muncul spekulasi bahwa pembubaran pasukan cadangan Israel itu dilakukan demi mengalihkan fokus untuk menyerang Lebanon lebih dulu. Yakni dengan menambah jumlah kekuatan pasukan yang telah disiapkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.